Ukuran roda Vespa Sprint lebih besar Jadi yang hijau ini adalah Vespa Sprint Ukurannya bannya Mari kita lihat Nah ini terlihat lebih besar Sedangkan untuk ukuran Vespa Super Ukuran bannya terlihat lebih kecil Jadi perbedaan paling mendasar dari Vespa Sprint dan Super Ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Arafat Kiki Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan Vespa Sprint dan juga Vespa Super Nah di depan kita ini ada Vespa Sprint dan juga Vespa Super ya Sekilas keduanya memang serupa Bahkan kalau kita lihat sekilas semuanya tampak sama Dan tidak ada perbedaan yang signifikan Nah ini bagian depan Juga terlihat sama Tidak ada yang berbeda Kalau kita lihat sekilas Untuk bagian setirnya juga terlihat sama Nah ini bagian belakang Juga terlihat sama Meski serupa baik Vespa Sprint dan Super sebenarnya punya banyak ketidaksamaan Apalagi kalau kita lihat secara detail Lantas apa saja perbedaan Vespa Super dan Vespa Sprint Pertama ukuran roda Vespa Sprint lebih besar Jadi yang hijau ini adalah Vespa Sprint ya Ukurannya ban nya Mari kita lihat Nah ini terlihat lebih besar Sedangkan untuk ukuran Vespa Super Ukuran ban nya terlihat lebih kecil Jadi perbedaan paling mendasar dari Vespa Sprint dan Super ada di kaki-kaki Silakan kalian cek ukuran rodanya Untuk tahu perbedaan kedua Vespa ini Kalau Vespa Sprint pakai ring 10 ya Ini ringnya 10 Sedangkan untuk Vespa Super pakai ring 8 Jadi kalau kalian melihat tampilan orisinilnya Ban Vespa Super terlihat lebih kecil dibanding Vespa Sprint Tidak mungkin tidak Kecuali pemilik sudah melakukan modifikasi Nah ini terlihat jelas ya perbedaannya Untuk ban nya Untuk perbedaan selanjutnya Kita dapat melihat pada lubang bagian cover mesin Jadi di bagian tempong kanan ini ada lubang Nah ini tempong kanan bagian mesin Ada 1,2,3,4,5 Untuk Vespa Super terdapat 5 lubang Sedangkan untuk Vespa Sprint ini biasanya ada 6 1,2,3,4,5,6 Kita coba lihat tempong bagian kiri Di sini terdapat garis Ada 4 garis 1,2,3,4 Vespa Super terdapat 4 garis Sedangkan untuk Vespa Sprint Sepertinya juga terdapat 4 garis Nah ini kita hitung 1,2,3,4 Ada 4 garis juga Jadi kesimpulannya Tidak ada perbedaan ya Kalau di tempong bagian kiri Untuk tempong bagian kanan perbedaannya Kalau Sprint ada 6 lubang Sedangkan Vespa Super ada 5 lubang Nah kita lanjut Untuk perbedaan selanjutnya Bila diperhatikan sekilas memang serupa Hanya saja coba perhatikan secara detail keduanya Kita bakal menemukan perbedaan Kalau dimensi bodi Vespa Sprint Lebih besar dari Vespa Super Dimensi bodi yang dimaksud adalah Secara keseluruhan Panjang, tinggi, dan lebar Bukan cuma bagian tempong Tapi juga sayap Dan lain-lain Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan Dengan ukuran roda Vespa Sprint Yang lebih besar Kalau kita lihat secara kaset mata Tidak ada perbedaannya ya Seperti sama Ini seperti ukurannya Tempongnya Super dan Vespa Sprint Ini tempongnya juga sepertinya sama Tidak ada perbedaan Tapi yang jelas Untuk Vespa Super dan Vespa Sprint Ini berbeda ukuran dimensinya ya Jadi yang Vespa Sprint ini Lebih besar Sedangkan Vespa Super ini Lebih kecil Jadi kalau kita lihat ini ya Seperti kembar Jadi Vespanya seperti adik kakak ya Sama persis Jadi kembar identik Nah untuk perbedaan selanjutnya Spesifikasi mesin Menjadi salah satu perbedaan Antara Vespa Super dan Vespa Sprint Nah ini Vespa Super Sekilas terlihat sama mesinnya Terus kapasitasnya pun juga 150 cc dan 2 tak Meski begitu Ada jeruan yang berbeda ya Khusus Vespa Sprint Blok mesinnya punya 3 lubang bilas Sementara Super cuma 2 lubang bilas Dari sisi performa juga Mesin Vespa Sprint Lebih bertenaga Dibanding Vespa Super Jadi Mesinnya Vespa Sprint Lebih bandel ya Ketimbang Vespa Super Untuk perbedaan Setir Vespa Super dan Vespa Sprint Sepertinya tidak ada perbedaan yang Signifikan ya Jadi Sama sepertinya Ini bentuknya seperti ini Ini sepedonya Bentuknya juga Setengah lingkaran ini ya Nah diatasnya Untuk Vespa Sprint dan Super Juga ada tempat Logo Piagio ya Kalau kita melihat Vespa Sprint dan Super Dalam batok kotak Maka tampilannya Bakal sangat sulit dibedakan ya Terlebih untuk gaya asbak Melengkung ke dalam Di sektor antara cover lampu Dengan speedometer Pembeda paling jelas Dapat terlihat Di patok jenis bulat Di Vespa Sprint Nanti kita Tunjukkan Nah ini ada Vespa Sprint Batok bulat Ukurannya sangat besar Biasanya disini Ada gioknya ya Di setirnya ini Nah itu diatasnya Itu ada tempat gioknya Untuk ukuran rodanya Juga besar ya Sama Dengan Vespa Sprint tadi Nah ini Biasanya disini Ada tempat gioknya Berhubung ini Tidak ada gioknya Jadi ini kita ganti Kompas ya Karena gioknya Sudah tidak ada Sedangkan di Vespa Super Ini tidak ada Tempat gioknya Seperti di Vespa Sprint Yang batok kotak Juga tidak ada Tempat gioknya Nah Ini ada 3 Vespa Vespa Sprint Ini yang Warna emas Vespa Sprint Ini Vespa Super Ini Vespa Sprint Untuk perbedaan selanjutnya Terdapat pada harga Harga Vespa Sprint Lebih mahal Ketimbang harga Vespa Super Nah ini Vespa Sprint Tahun 1973 Harganya Rp19.500.000 Sedangkan Untuk Vespa Super Ini Harganya lebih murah Ketimbang Vespa Sprint Ini Vespa Super Tahun 1973 Juga Harganya Rp11.600.000 Nah ini Ada Vespa Sprint Yang batok kotak juga Ini Ini untuk harganya sendiri Vespa Sprint Tahun 1977 Harganya Rp17.900.000 Nah Di depan kita ini Ada Vespa Sprint Kita Punya Stok banyak Vespa Sprint Nah ini Ada Vespa Super Untuk Vespa Super Kita juga Punya Banyak Stoknya Jadi Jangan khawatir Untuk kalian yang lagi Cari Vespa Sprint Dan Vespa Super Di warung Vespa Deller NKV Kita Menjual Vespa Super Dan Vespa Sprint Dan juga Berbagai Tipe Vespa Lainnya Ini Ada Vespa Sprint Nah ini Ini Bannya Besar Ini Vespa Sprint Jadi Kesimpulannya Untuk Perbedaan Vespa Super Dan Vespa Sprint Kita Dapat Melihatnya Dengan Cara Yang Paling Sederhana Kita Lihat Di Ukuran Bannya Kalau Vespa Sprint Ukuran Bannya Ini Besar Ini Ukurannya Besar Ketimbang Vespa Super Ini Ring Ring 10 Sedangkan Untuk Vespa Super Ini Ukuran Bannya Lebih Kecil Jadi Ini Ukuran Bannya Tadi 8 Jadi Kalau Vespa Super Atau Sprint Yang Original Itu Bannya Pasti Kalau Yang Sprint Besar Kalau Yang Super Kecil Nah Jadi Yang Besar Ini Sprint Dan Yang Ini Super Jadi Sederhana Saja Jadi Kita Membedakannya Kita Tinggal Lihat Dari Depan Kalau Bannya Besar Seperti Ini Ini Jelas Vespa Sprint Ya Ini Bannya Besar Nah Sedangkan Yang Kecil Ini Vespa Super Ini Super Ini Sprint Nah Yang Kuning Ini Vespa Super Juga Jadi Sama Sama Kecil Ukurannya Dan Yang Yang Ini Adalah Vespa Sprint Sebelahnya Juga Vespa Sprint Karena Ukuran Bannya Sama Sama Besar Nah Ini Terlihat Jelas Ya Sekian Sekian Dulu Video Dari Kita Tentang Perbedaan Vespa Sprint Dan Vespa Super Terima Kasih Sudah Menonton Sub indo by broth3rmax